Saudi Aramco mengonfirmasi sejumlah dokumen perusahaannya bocor baru-baru ini. Kebocoran data terjadi setelah peretas menuntut uang tebusan sebesar 50 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 720 miliar rupiah kepada BOMN Minyak Raksasa tersebut. Dikutip dari AP News, manajemen Saudi Aramco mengatakan pihaknya menyadari adanya rilis yang tidak langsung dari sejumlah data perusahaan yang dipegang oleh kontraktor pihak ketiga. Dilaporkan juga sebanyak 1 terabyte data milik Saudi Aramco telah dipegang oleh peretas. Saudi Aramco menyebut sempat diberikan penawaran untuk menghapus data senilai 50 juta dolar Amerika Serikat dalam bentuk mata uang kripto. Sebagai informasi, Timur Tengah telah menjadi tujuan bagi beberapa peretas termahal di dunia, salah satunya PricewaterhouseCoopers LLP. Industri energi global menyebut terjadi kenaikan serangan cyber berbasis di luar kerajaan yang bertujuan mengganggu produksi dari Timur Tengah. Pabrikan mobil asal Jerman, BMW Group Global melaporkan kinerja positif di semester 1 2021 ini. Tercatat penjualan unit kendaraan dari brand BMW, Mini dan Rolls Royce melesat hingga 39,1% atau yang tertinggi sepanjang perusahaan berdiri. Manajemen BMW menyatakan sebanyak lebih dari 1,3 juta kendaraan telah dikirimkan kepada pelanggan pada semester 1 tahun 2021. Hal ini membuat seluruh brand di bawah BMW Group di seluruh dunia mendapatkan hasil positif, termasuk BMW Group Indonesia yang mencatatkan hasil positif dengan peningkatan penjualan hingga 44,7% dibandingkan periode sebelumnya secara year on year, bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan semester pertama tahun 2019 di mana pandemi COVID-19 belum menghantam.